Lihat berikutnya saudara pencuri anjing sadis. Sadis seorang pria mencuri dan siksa seekor anjing sampai mati. Pemilik anjing kini melaporkan pelaku ke polisi. Viral di media sosial, aksi pencurian dan penyiksaan anjing terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria begitu tega menyiksa seekor anjing yang sedang berjaga, hingga akhirnya mati dan dibawa kabur pelaku. Geram anjing kesayangan diperlakukan sadis. Pemilik anjing meminta bantuan Animal Defender Indonesia untuk membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Saya berharap polisi, pihak kepolisian mau membantu kita untuk mengungkap kasus ini. Harapan saya sih ke depannya pelakunya cepat ketanggap. Kamis 9 Oktober, kasus pencurian dan penyiksaan anjing hingga mati akhirnya resmi dilaporkan ke polisi. Pihak Animal Defender Indonesia menyebut, banyak kasus penyiksaan hewan seperti anjing yang sudah terjadi, namun belum juga terselesaikan. Penganian hewan, penyiksaan anjing yang terjadi di daerah Medan Selayang. Kami juga menyelidiki para pelaku dan sindikatnya, sudah lama. Banyak yang kami targetkan dan sepertinya sulit tertangkap. Ini yang jadi pertanyaan kami-kami. Ini penjahat receh kayak gini kok menangkapnya susah banget. Pihak pelapor melaporkan pelaku dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan penganiayaan hewan dengan ancaman 7 tahun penjara.